Halo semuanya, saya Koko Newan. Ini adalah materi terakhir dari materi golang dasar. Nah, di sini kita nggak akan belajar apapun, jadi lebih ke bahas next-nya setelah teman-teman belajar menyelesaikan materi ini, teman-teman harusnya dilanjutkan ke belajar materi apa untuk bisa menjadi developer golang yang baik ya, atau yang expert by istilahnya. Nah, masih banyak sebenarnya materi-materi dan ini juga akan saya buat nanti materinya. Nah, next-nya itu nanti kita akan pelajari tentang golang unit test. Nah, jadi sekarang itu penting banget teman-teman mempelajari tentang unit testing. Nah, jadi sebelum saya akan mulai dengan fitur-fitur si golang yang advanced, itu kita akan mulai nanti dengan materi si unit test dulu. Nanti akan dibuat materi tersendiri, yaitu tentang golang unit test. Nah, setelah kita belajar unit test, nanti kita akan belajar tentang golang modules. Ini seperti dependensi manajemennya si golang. Jadi, saat nanti teman-teman bikin program atau bikin project itu mungkin jarang sekali bikin semuanya sendiri ya. Teman-teman nanti bakal istilahnya itu kayak butuh modul orang lain, atau butuh modul open source yang sudah ada. Nah, ini kita akan belajar tentang golang modules. Next-nya, sekarang itu kan kita hidup di era multi-core istilahnya ya. Jarang banget kita pakai prosesor yang single-core lagi sekarang. Nah, oleh karena itu, ini juga sebenarnya nilai plus yang dimiliki si golang. Golang itu punya fitur concurrency, di mana dia akan support multi-core programming dengan baik. Nanti kita akan bahas juga ini, di materi terpisah. Nah, next-nya juga nanti kita akan bahas tentang database, cara mengolah database di golang, dan terakhir kita akan bahas juga tentang web. Jadi, cara membuat web di golang. Nah, ini semua nanti kita akan bahas. Nah, akan saya buatkan modul-modulnya secara terpisah. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, dan sebenarnya kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di, itu sih ya, di videonya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih ngobrol langsung, teman-teman bisa via telegram, atau bisa juga follow Facebook saya, walaupun di sini mungkin saya jarang jawab chat-nya ya, karena saya jarang banget chatting di Facebook. Atau teman-teman Twitter, yang suka main Twitter, atau Instagram. Jadi, ini Instagram khusus programmer jaman now. Dan YouTube-nya ya, teman-teman mungkin udah tau ya YouTube-nya, karena video ini juga di YouTube. Nah, atau kalau teman-teman pengen konsultasi secara resmi, atau misalnya kayak pengen dari perusahaan teman-teman yang pengen konsultasi dan sebagainya, teman-teman juga bisa kirim email ke saya. Oke, mungkin sekian. Semoga materinya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya.